Oke sahabat, lampu motor saya ini beberapa hari yang lalu mati ya Jadi untuk kali ini saya akan mengganti lampu ini sekalian dengan lampu LED Dan karena ini motor bit lama, tahun 2012 Untuk lampunya memang masih ada seklar on off nya ya Oke Disini saya akan sekalian mengganti Saklarnya langsung saja ikut ke kontak Jadi ketika kontak nyala Langsung lampu indoknya lampu depan ini ikut nyala Oke simak video saya ya sobat ya Pertama kita coba dulu Dok lampu depannya Terus kita ambil lampu LED nya Untuk kita cari Positif dan negatifnya saja Jadi hanya ada dua kabel disini Kita ubah AC ke DC Untuk Yang satu nanti ikut ke kontak Yang satu ikut ke body Oke kita tes dulu disini Kalau bisa disini berhati-hati ya sobat Karena di kontak ada dua titik solder yang di depan itu plus Dan body kontaknya yang samping itu mince Jadi kalau sampai kandeng bisa konslet Minimal si kringnya bisa mati nanti Oke sudah ketemu sobat Di kontak ini ada dua kabel berwarna merah Yang satu merah polos Yang satu merah bergaris Jadi yang merah bergaris ini plus Nanti Nanti Mase nya kita apa Mase nya kita ikutkan ke Body saja langsung Oke sekarang yang kita butuhkan adalah Kabel ya sobat Kabel ini untuk memperpanjang aja Memperpanjang Memperpanjang apa Dudukan lampu LED ya Jadi biar lampu LED nya Sampai ke Lampu utama depan Karena disini kita gak merubah Dudukan lampu sebelumnya ya Dudukan lampunya kita copot aja dan Nanti kita selipkan di Dalam situ Kita kebeletis aja Biar suatu saat kalau mau membalikin ke standarnya Tinggal pasang aja Oke contohnya seperti ini ya sobat Untuk kabel yang warna merah Langsung kita ikutkan ke kontak Kita selipkan saja di soket Jadi gak perlu ngelukai kabelnya Atau motong-motong Tinggal kita buka soket Kita selipkan Dan yang putih Masanya kita ikutkan ke body Jadi kendorkan baut Langsung kita selipkan ke baut gitu aja Oke Untuk dudukan lampu sendiri Karena LED ini bukan dudukan aslinya Jadi kita modif pakai Cara di kawat aja Kita lubang Eh di kabel tis aja Kita lubangi Sudutnya yang sini Buat masang kabel tis ya Buat nyelipkan kabel tis Oke yang bawah yang sini Contoh lubangnya seperti ini Ya gitu aja Jadi buat Penguat Lampu latin aja Nah itu Yang aslinya kita selipkan saja Di samping situ Oke Sekarang kita tes langsung Apakah nyala Oke kita hubungan dulu kabelnya Oke Sudah nyala Jadi sekarang tinggal kita Apa Kita kuatkan aja Oh iya sobat Untuk masakan lampu ini Jika di Main plusnya kita gandengkan Tidak nyala Langsung kita tuker ya Putih ke merah Merah ke putih Karena LED ini sendiri DC Jadi hanya apa Kalau tidak benar Tidak mau nyala Oh ini sudah benar Nyala Nanti tinggal kita sesuaikan Kita potong kabelnya Kita perpendek Biar tidak terlalu panjang ya Oke Sudah nyala Nanti rencananya Mau tak tambahin Satu lagi Rampu di Atas plot nomor Jadi biar semakin terang Kita hadapkan ke bawah Oke Cara kerjanya juga sama Tetap dari situ Soketnya Isi kita selipkan Yang satunya kita Selipkan ke Baut gitu Bautnya kita kandorkan Kita selipkan disitu Oke Sudah paham kan sobat Jika belum paham Nanti bisa isi Ke kolom komentar saja Oke Oke Sekarang kita Tes Oh iya nyala Ini saya ulangi Biar sobat Paham ya Biar hafal tempatnya Mudah banget ini Oke Jika sobat-sobat paham Kita pasang lagi Kita kembalikan lampunya Oke Setelah terpasang Seperti ini Coba kita tes Sekarang Sip Nyala Itu ada kabel di atas itu Di bawah plot nomor Itu memang saya tambahin Lampu variasi ya Yang atasnya Oke Sangat terang sobat Untuk dayanya LED ini Cuma 12V Jadi Di lampu Oke Terima kasih sudah melihat judul saya Terima kasih sudah menonton!